Nah, kita bicara soal market yang sudah terbentuk misalnya di kawasan IKN Tapi kita juga bicara soal SDM yang ada, khususnya agak lokal gitu Pak ya Nah, Bapak melihat bagaimana kemampuan warga lokal ini ketika untuk berpartisipasi untuk menunjuk pembangunan IKN Dalam kondisi saat ini gitu Pak ya Iya, nah ini memang kadang-kadang masyarakat itu memang perlu dikasih contoh ya Ya kan, sekarang kan ya saya kebetulan kan basic saya ini kan pengusaha Ya kan, terus saya juga ya sambil melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang salah satu tujuannya memberi contoh pada masyarakat Karena kadang-kadang masyarakat itu berdaya itu seperti apa sih, kan gitu Karena memang kadang-kadang masyarakat juga kurang berani juga untuk melakukan kan Ya contohnya misalkan ini laundry Laundry itu kan lumayan juga itu Main apelnya ketika banyak pekerja nanti Ya kan, itu karena mereka nanti kan mikirnya itu sudah kerja Siapa yang menyuci baju Ya kan, dari situ Jadi ini sekarang saya juga kadang-kadang saya juga ke teman-teman Ayo, tapi mungkin karena belum ada contoh kan Karena memang kalau laundry itu Di sana itu kan memang kadang-kadang masih masalah air Karena kalau modelnya laundry itu kan air Jadi ya ini hal-hal kecil Yang sebenarnya juga tujuan saya ini juga ya untuk memberi contoh masyarakat sih Kebetulan saya juga Karena saya ini kan berada di komunitas Apindo, Kadin, teman-teman dunia usaha IWAPI Saya juga ajak IWAPI Ya kan, untuk Jadi ini sekarang kan juga Kebetulan kan saya dan IWAPI pernah juga diundang ke badan otorita Untuk diskusi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat Bagaimana dan sekarang kebetulan kan Di Trim Tan Sisi sendiri kan ada bidang yang khusus menangani sosial dan pemberdayaan masyarakat Yang diketuai oleh Budiani Dan Budiani itu saya lihat juga Ya semangatnya Wah Karena itu Budiani itu Jadi kami sekarang ya Dengan forum, dengan IWAPI Ini membantu Budiani juga Karena Budiani tugasnya lumayan berat juga ini Mengamankan masyarakat Melalui sosial dan pemberdayaan masyarakat kan Ya gitu mas Tapi yang bikin saya penasaran Apakah memang sudah ada Misalnya riset akademik yang dilakukan oleh pemerintah Untuk dibalik pembangunan IKN Untuk memetakkan sumber daya manusia gitu nih Pak Di kawasan mitik waga lokal gitu Nah Ini sebenarnya kalau bicara riset akademik Makanya sebabnya badan otorita itu kan juga mengharapkan Dari perguruan tinggi Pertama perguruan tinggi Dari Kalti malah ya Karena kita lihat kan Yang sering terlibat itu kan Unmul Unibah Karena kan beberapa kali kan Saya juga ikut Acara-acara itu kan Pak Rektor Unmul juga Selalu Kebetulan kan Pak Rektor Unmul kan menjadi Tim ahli Tim ahli Asisi Tusan SGM Ada juga ada Pak Rektor Unibah itu juga Proaktif juga kan Nah Ini makanya sebenarnya Kan kita lihat kemarin itu kan Sempat juga ada KKN KKN mahasiswa Unmul Di Sepaku Yang beliau itu memang salah satunya juga ikut juga Ditugasi Cuma saya nggak tahu juga sih Ini penelitiannya di mana Nah terus juga ada Mahasiswa-mahasiswa penelitian dari UGM juga Ada di sana juga mas Ada juga Cuma saya juga Tapi data-datanya belum ada yang diberikan Nah ini saya belum Belum nganu Mungkin nanti saya juga Kalau memang nganu Saya juga lagi Saya kan Tapi saya ada Ada konteksnya sih Cuma saya kan Memang Mungkin belum Nggak masuk ke wilayah Ke situ ya Tapi saya pikir Ini banyak juga kok Yang melakukan Karena memang Perlu juga sih Ada penelitian sebenarnya Nanti misalnya ya Yang membuat mungkin masyarakat Eee Eee Istilahnya Masih kurang Eee Antusias Seperti apa sih Ya kan Itu kan harus Harus Ahlinya Artinya ketika pemerintah Menjalankan program Kan seharusnya sudah ada latar belakang Seperti apa gitu Betul Betul Jangan sampai nanti misalnya Pelatihan yang dijalankan Malah sia-sia Gitu kan Pak Ya Ya Makanya kan tadi saya bilang Ini tiga-tiga unsur ini harus menjadi satu kesatuan kan Dilatih Kemudian Disertifikan Kemudian ditempatkan Ini ini harus dikawal ini Yang paling penting kan Yang ujung ini Yang ditempatkan Siapa yang bisa mengawal itu nantinya gitu Pak Eee Ini salah satunya Forum saya ini Karena kebetulan saya kan Eee Berhubungan baik Berkomunikasi baik Berkomunikasi baik Dengan para stakeholder Jadi baik di kementerian PU Maupun kemenaker Ya kan Makanya kan Seperti tadi kan Saya kan juga Eee Masuk di Grupnya Teman-teman Terutama teman-teman yang sepaku Eee Kalau yang di luar sepaku Saya Sementara ini belum Jadi teman-teman sepaku itu kan Buat grup WA Yang saya dari situ kan Saya bisa-bisa Menangkap kan Nanti sebenarnya Ini teman-teman itu sudah Tersalur atau belum nih Nah gitu Ya kan Itu kan peran aktif masyarakat ya Kalau kita lihat yang Misalnya dilakukan oleh Forum Sosial Engineering ini Pak ya Tapi bagaimana dengan Pemerintah daerah gitu Pak ya Apakah dia Sejauh ini perannya Seperti apa sih Dalam mengawal Pemberdayaan masyarakat lokal Untuk pembangunan IKN Aduh ini kalau Diminta imun daerah Saya juga Sekarang ini saya gini aja sih Jadi Saya Mungkin sebagai organisasi masyarakat Lewat forum ini Ya kan Ya kita kan Ya ikut Bantu-bantu lah Tapi kalau Perannya kan Saya juga Kan Bapak ini Langsung ke lapangan Melihat Selama ini kan Maksudnya Mulai dari pembangunan Sampai persiapan Senaga kerja kan Berada di badan otorita Ya kan Dan pemerintah pusat Nah bagaimana Pemerintah daerah Selajau ini gitu Ya Tapi kalau Menurut saya kan juga Ya memang Mungkin ya Mungkin kan Semua itu Memang kadang-kadang kan Terkait dengan Anggaran juga ya Saya tahu Tapi kalau Kalau Memang Saya itu Kemarin yang Yang terlihat Kalau Terkait dengan Tenaga kerja konstruksi Itu kan Di undang-undang itu kan Wilayahnya Sudah Sudah dibagi Sebenarnya Kalau untuk Provinsi Itu tuh bertanggung jawab Terhadap Tenaga ahli Kalau tenaga terampil Itu di Kabupaten kota Ya kan Tapi mungkin Ini yang Kabupaten kota Katalah BPU Kan Siapa tahu kan Mungkin Anggarannya Tidak bisa Men-support Untuk itu kan Makanya ini yang Dari APBN Yang turun Ya kan Bisa jadi Seperti gitu kan Ini aja Yang APBN itu Kan begini mas Jadi APBN itu Kementerian itu kan Punya balai-balai Jadi kalau kita Bicara konstruksi itu Balainya Di balai 5 Banjarmasin Itu kemarin itu Mereka itu kan Punya batasan Kuota Sesuai dengan Anggarannya Itu mereka juga Disupport oleh Balai-balai di luar Kaltim Ya kan Jadi misalnya Dari 1595 itu Yang dari Banjarmasin Misalkan Katakala 400 Terus yang sisanya itu Kemarin disupport Dari Balai Sulawesi Balai Jawa Timur Balai Jawa Tengah Dan Balai Jawa Barat Sampai segitu Karena kurangnya Maksudnya Mungkin kan Kalau di pemerintah itu kan Mungkin penganggaran Di balai-balainya itu kan Anggaran ku Bisa sampai 400 orang Padahal ini targetnya 1500 orang PU menggalang Dari balai-balai lain Sampai yang Kemenaker aja Yang dilatih itu Sampai ada yang dilatih Sampai Medan juga loh Jadi Dari Kemenaker kan Ada balai-balai juga Jadi yang utama adalah Balai, BLK, Samarindak Ya kan Dari situ juga ada Dari Balai Sulawesi Dari Balai Jawa Timur Dari Balai Sumatera Utara Dari kemarin itu Penduduk sepaku Dilatih Pelatihannya sampai Di Medan Sampai ke sana Sampai ke Bekasi Sampai ke Bandung Ya Sampai Sampai segitu sih Yang ditakutkan Seperti yang saya omong di awal tadi Kan bahwa informasi Bahwa adanya pelatihan Misalnya itu kan Tidak sampai ke masyarakat Gitu kan Pak Nah Kalau pemerintah daerah kan Sebenarnya punya data Sebenarnya Misalnya Berapa sih Pencari kerja Gitu ya kan Sebenarnya kan bisa Pemerintah daerah memanfaatkan Hal tersebut Di luar ya Ya memang ini Memang peran Di snagel daerah ya Artinya harus ada Sinergi Sebenarnya gitu Ya Gimana ya Saya susah Untuk Ya kan Jadi Saya susah juga Kalau saya Sekarang kan juga Ya Apa yang bisa Kita lakukan aja sih Ya kan Karena kan Sebenarnya Kita sebagai orang Kaltim ini Sangat berkepentingan Dengan adanya Perpindahan Ibu Kota Karena Perpindahan Ibu Kota itu Pasti akan sangat berdampak Terhadap Kalimantan Timur Ya kan Kebetulan saya kan juga Orang kontruksi kan Saya disini Sudah bergelut 32 tahun Terus saya tahu persis Bahwa Saya kan Dulu kan konsultan juga Jadi yang namanya Jalan Semoi Sepaku itu kan Ya kondisinya Ya kan Terus kita tahu bahwa Kalimantan Timur itu kan Kotanya Yang paling besar adalah Balikpapan Samarinda Pontang Kita Sampai hari Ini Yang namanya Jalan Samarinda Pontang Itu masih memperhatinkan Yang tadinya 2,5 jam Sekarang 4 jam lagi Lama-lama bukan Makin cepat Jadi saya pikir Kita sekarang juga Semua Harus Warga Kalim harus Harus tetap mendukung ya Ibu kota negara ini Karena memang Akan sangat berdampak sih Bagi kita semua Pak Tapi saya penasaran Terkait dengan Forum Sosial Engineering Nusantara Apa sih sebenarnya Forum Sosial Engineering Nusantara Ya Ya memang Triggernya kan IKN kan Karena kan memang Ya Saya kebetulan kan Mantan ketua LPCKP LPCKP itu lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Yang Disitu Domainnya adalah Para pelaku Jadi para pelaku Itu Badan usaha Kontraktor Konsultan Terus Tenaga Ahli Konstruksi Tenaga kerja Konstruksi Jadi Domain kami itu disitu Karena waktu itu kan Kita berpikir bahwa Pertama kali Kalau kita bicara IKN Ada masa Prakonstruksi Ada masa Konstruksi Berarti kan Pekerjaan Konstruksi ini Yang akan Dilakukan Besar-besaran itu Itu kan jadi Domain kami ya Ya kan Ayo Terus kita juga Teman-teman Berkumpul Para akademisi Dan praktisi Dari UNMUL Dari Untak Samarinda Dari Polnes Dari ITK Ya kan Kemudian Teman-teman Konsultan Kontraktor Terus Asosiasi juga Dari teman-teman Arsitek Kemudian Ya kan Dari PII Yuk kita Buat Buat Semua Forum Tapi tadinya kan memang Forum Engineer aja kan Engineering Tapi Terus dalam Perkembangan kan Rasanya Kalau kita hanya Bicara Engineering juga Engineering itu Masih Terkait dengan Sosial juga kan Karena bagaimana Proyek itu Berjalan Mulus Kalau Ada masalah sosial Apalagi Kalau kita Bicara IKN IKN Itu kan Sepertinya Juga Jangan Sampai Ada masalah Sosial Jadi Sebenarnya Ini harus Sukses Harus Sukses Semuanya Ya kan Harus penjalan Seingin Atman Sosial Iya Itu Ya kan Karena memang Ini kan KN itu Benar-benar Wih Artinya Pekerjaan besar Yang sebenarnya Case nya kan Kalau semua orang Mengatakan bahwa Belum pernah Belum pernah ada Dan ini memang Membangun sebuah kota Belum baru Case Jadi sebuah Pertaruhan Para Ya semua ahli Di bidang masing-masing Ya kan Jadi sebenarnya Memang ini Kekuatan para Kekuatan para Tenaga ahli Ini Benar-benar Dikerahkan Untuk Kesitu Apa program Misalnya Konkret Yang sudah Dilakukan FSN Selama ini Ya Jadi Kita ini Pertama kali Memang Kita Lakukan Kegiatan Webinar Jadi Kita sudah Berdua kali Jadi yang pertama Webinar pertama Memang Kita mengangkat Yang terkait Dengan tenaga Kerja kontruksi Kita sudah Jadi kita sudah Webinar pertama itu Waktu itu Narasumbernya Dari Kementerian PU Dari LPCK Dari Kepala Dinas PU Kita sudah 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 Menjaring itu Jadi isu yang terkait Dengan tenaga Kerja kontruksi Lokal itu Kita sudah Diskusikan Di bulan April Webinar kita Pertama Ya Terus Webinar kita Yang kedua Kita mengangkat Yang terkait Dengan masalah air Karena kan Air kan Menjadi sebuah Pertanyaan Bahwa Di KN itu Nanti gimana nih Airnya Ya kan Kan gitu Tapi kan Dari webinar itu Sudah terungkap Karena waktu itu Kan narasumbernya Juga Dari PU Juga Dari BWS Sudah 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 Menyampaikan juga Ya kan Jadi Terjawab juga Ya kan Berarti Air gak masalah Ya kan Gitu Artinya kan Ada tahapan-tahapan Jadi akan Ada tahapan-tahapan Ada 2024 2024 Ya kan Jadi Katalah sekarang Sudah ada intik Sepaku Kemudian ada Bentungan Semua sepaku Ya kan Gitu Jadi memang Kalau kita Bicarakan IKN juga Ada tahapannya Juga Dan kalau kita Bicara Sampai 2024 Kan mungkin Belum Tapi untuk 2045 Masih ada Lakinya Jadi ternyata kan Juga Melalui webinar Webinar itu Kita bisa Ya kan Terus juga Sebenarnya kita Nanti akan Mencoba untuk Webinar juga Yang terkait dengan Sumber air itu Kan Waktu itu kan Dibahas juga Tentang Pemanenan Air hujan Ya kan Karena Kaltim itu kan Curah hujannya tinggi Tapi bagaimana Kita juga Belum Kadang-kadang Belum bisa Memikirkan Ini air hujan itu Kalau jatuh Ditampung Ya kan Nah itu kan Jadi sumber juga Nanti misalnya Mungkin bisa juga Nanti kita undang Dari arsitek Bapak nanti Desainnya itu Atapnya Ya kan Atap yang menampung Ya nah itu Nanti bisa jadi Insight juga Ya kan Itu menarik Nah itu kan Air Jadi Kemarin kan Sempat Waktu Ada Kepala Autorita Pagi kita Sebelum acara itu Sempat juga Di Disinggung juga itu Pemanenan air hujan Ya kan Siap-siap Siapa sih Sebenarnya Sasaran dari Forum ini Pak Sebenarnya Forum Sasaran masyarakat Mana kita Yang jadi Sasaran utama Dari forum Ya kan Gini Tadi kan Kita ini kan Minimal Kita juga Bisa Karena Disosianya itu Memfasilitasi Karena kan Memfasilitasi Masyarakat Tapi dari sisi Kepentingan Kan Kepentingan itu kan Bisa kepentingan Masyarakat Juga Kepentingan juga Masyarakat jasa Konstruksi Kalimantan Timur Terutama Badan usaha Kemudian Badan usahanya Kontrator Konsultan Termasuk Tenaga ahlinya Ya kan Jadi Tenaga ahli Kal tim Ya juga Ikut juga Berkontribusi Menjadi Tenaga Contohnya Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Karena kita lihat kan Manajemen konstruksi itu kan Yang menang tender kan Dari luar Kal tim Untuk perusahaannya Kan kita lihat kemarin tuh Yang dari lokal kan Hanya satu aja itu Oke deh Kalau misalkan Perusahaannya Tidak menang Tapi para Tenaga ahli Kal tim Itu bisa Menjadi Direkrut Ya Menjadi Bagian Bagian Daripada Artinya Tenaga pengawas Dan sebagainya Itu Ya Siap Siap Bapak kan sering terjun langsung ke lapangan Terus berdialog dengan warga Bertemu langsung dengan warga Selama ini apa sih yang mereka sampaikan Maksudnya harapan mereka terkait Pembangunan IKN ini gitu Pak Iya Kalau kita bicara dari sisi sosialnya mereka gitu ya Iya Ya Ya Dua sih Kadang-kadang kan memang Ya pasti ada Optimis dan Pesimis Kan gitu Kalau optimisnya kan Daerah mereka kan Mereka juga harus mengakui bahwa sekarang kan Semakin Keliat itu kan Semakin muncul Tapi kekhawatiran itu kan memang Pasti selalu ada kan Yaitu tadi Pasti kekhawatiran itu kan Jangan sampai kita jadi Jadi penonton Kan gitu Ya kan Tapi kan Sekarang dengan adanya Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh PU Oleh Kemenakel Terus itu kan sudah Menjadi Ya dapat dikatakan Sekarang ini masyarakat juga Keliatnya memang sudah semakin Menurut saya ya Menurut saya yang Kekawatiran yang di awal-awal itu Sudah mulai Nganut juga Sudah mulai Ya mulai menurun juga Karena kan justru sekarang juga Keliatnya memang sudah mulai Mulai tinggi juga Nah sekarang kan Ya tugas kami juga Nanti makanya kami kan Kebetulan kan Saya sering juga Kan kebetulan ada forum juga Yang saya kalau di Sepaku itu kan Tinggal di rumahnya Namanya itu Pak Sonaryo Jadi beliau itu kan ketua BPD Badan Perwakilan Desa Jadi seperti DPRnya Desa Pak Naryo kebetulan Beliau itu juga Koordinator BPD Di seluruh Kecamatan Sepaku Jadi kami juga pernah juga Waktu saya kesana Pak Naryo ngundang Semua Ketua BPD Seluruh Kecamatan Sepaku Ngobrol Ya saya dari situ kan juga Ya saya memang Memposisikan Ya semacam Jadi penghubung aja lah Ya kan Karena ternyata yang memang Peranan-peranan itu penting juga Ya jadi Nokia lah Connecting people Bukan lebih berpikir Tapi Ada misalnya kekhawatiran Dari mereka soalnya Ketika IKN Proses pembangunannya Berjalan sampai dengan berdiri Itu akan mengubah Pola hidup masyarakat sekitar Sementara mereka kan dikenal Sebagai masyarakat agrari Selama ini kan Kawasan Sepaku dan sekitarnya Ada nggak kekhawatiran Mereka kalau yang Bapak tangkap Itu seperti itu Saya pikir Bukan kekhawatiran Ini memang Jadi tugas kita juga sih Karena kan Kemarin itu kan Juga disinggung juga Di Bedato Pak Bambang Artinya Jangan sampai nanti Ada ketimpangan juga kan Ketimpangan itu kan Dari sisi Mungkin Nanti di dalam Di dalam itu kan KIPP itu kan ada Wah waduh Pokoknya nggak tahu lah Ini apa Maksudnya yang Yang memakan di kota-kota Indonesia Belum ada Keluar Ke desa Bumi Harapan Nah Ini kan jangan sampai Ada ketimpangan Ya kan Ini lagi Lagi dipikirin juga Dari sisi Mungkin infrastrukturnya Masyarakatnya Kan gitu Terus kan sekarang Kami sendiri juga Lagi mencoba untuk Apa ya Memfasilitasi Khususnya desa Bumi Harapan Itu Membuat Master plan Desa Yang berbasis Smart village Nah Ini kan Karena nanti kan Ya Smart village kan Menjadi semacam Desa cerdas Yang Ngonek juga nanti Dengan Ya kan Karena kan masyarakat Bumi Harapan kan Juga harus Terus di Kanuni Ya kan Karena kan jangan sampai Nanti juga Mereka juga kaget juga Ada peradaban baru Masyarakat yang terpenggirkan Ya kan Seperti contoh Ibu Kota Kira saat ini Betul Ya kan gitu Nah ini Ini emang Jadi Ini emang Case-case menarik sih Ya kan Ya dari situ Jadi Saya kebetulan kan juga Ini Lagi-lagi Kemarin Kan saya sampaikan juga Kepada tenaga Hali juga Oh iya Ternyata Saya sampaikan juga Tentang Master plan desa kan Jadi Bumi Harapan Kita harapkan juga Ada master plannya juga Jadi Master plan Yang juga Terkonek dengan Master plannya IKN Terutama KIPP Ya kan Nanti ini sekarang Ini kan KIPP nih Ya kan Jadi jangan sampai Nanti Apa ya Beauty and Beast The lost city Disini Waduh Ini surga Nanti kita kayak Lihat balon batman Ada gotam city Terus Keluarnya Abis itu Kederaan listrik semua Keluar ke desa Bumi Harapan Saya belum tahu nih ya Nah ini Ini kemarin juga Disinggung juga Jadi ini Jangan sampai Ada ketimpangan ini Ada ketimpangan Makanya Saya ini lagi Ngadu juga sih Mau mencoba Mungkin nanti Mencoba mencari Dana-dana CSR Yang bisa membuatkan Karena kan Master plan desa Kan gak terlalu mahal Juga Ya kan Ya gitu Menarik sekali sebenarnya Pembicaraan kita Pak ya Tapi Karena Waktu itu ya Tapi saya mau Statement terakhir Dari Bapak Terkait pembangunan nikah Terkait pembedayaan Masyarakat gitu Di daerah Terakhirnya silahkan Ya Kalau Statementnya Kan wajah sih Saya pikir Inilah saatnya ya Saatnya bagi Masyarakat Terutama masyarakat Rik satu itu ya Kalau saya Kategorinya adalah Masyarakat Kecamatan Sepaku Yang terdiri dari Empat kelurahan Dan Sebelas desa itu Ya kan Karena sekarang memang Itu menjadi Prioritas utama Dari Pemerintah Ya kan Memang Walaupun tidak Mengecualikan nanti Untuk Masyarakat Secara luas Tapi sekarang kan At least Karena ini adalah KIPP Jadi sekarang ya Karena pemerintah juga Mempunyai Apa Perhatian Yang utama Terhadap Untuk desa Kecamatan Sepaku Makanya ini harus Masyarakat harus Menyambut Karena ini adalah Peluang ya Peluang bagaimana Yang ujungnya adalah Masyarakat bisa Semakin Sejahtera Secara Ekonomi Ya kan Pak tadi Pertanyaan terakhir Dari saya Paling terakhir Apakah Kehadiran IKN Benar-benar Bisa Mensejahterakan Masa Kaltim Harus Bisa Harus Dan bisa Siap Siap Baik Pak Terima kasih banyak Atas kunjungnya Ketribut Kaltim Hari ini memberikan Informasi yang menarik Sekali Terima kasih Bermanfaat Semoga ya IKN ini benar-benar Bisa Mensejahterakan Masyarakat Kaltim Dan merubah Masa depan Indonesia ke depannya Terima kasih banyak Pak Terima kasih Terima kasih Bersambungnya Pribuners Tujuan Pemindahan Ibu Kota Adalah Pemerhatian Pembangunan Dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Mari Kita sama-sama Dorokan Dan menunggu Apakah IKN Nusantara Bisa benar-benar Mensejahterakan Masyarakat Indonesia Itu pertama Wilayah Kaltim Terima kasih Sudah menyaksikan Tribun Kaltim Insight Kali ini Tribun Kaltim Insight Merupakan Kerjasama Antara Tribun Kaltim Dengan Ikatan Arsitek Indonesia IAI Kalimantan Timur Program ini Juga didukung oleh Cat Propan Cari-Cat Cari Propan Serta Indrogress Granite More Than Just Tail Terima kasih Saya Januar pamit Sampai jumpa di IKN Insight selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Jangan lupa like Terima kasih sudah nonton net